Intro Oke Mas Yudhi, bukan Pak Mas Balik ke Untuk Mbak Yum balik ke Pertinyi Pertinyi Sejak Di awal tadi ya Mengapa jenis hewan yang dikenal Masyarakat luas lebih banyak Terkenal siluman kera dan buaya Apakah jenis ini Banyak tersebar di mana-mana Sebenarnya kalau masalah jenis banyak macam Untuk siluman Tapi memang pada dasarnya umumnya Siluman kera Terus buaya Itu sebagian besar Memang justru ada di sekitar kita banyak banget Bukan karena Yang lain gak ada, tapi karena Posisi kera gampang dipermudah Dengan hal-hal yang untuk keduniaan Jadi kepingin kaya, kepingin apa itu Biasanya dia berubah jadi kera Kalau buaya untuk perkawinan Untuk memperbanyak turunan Asik Gitu Tapi Cuman Kadang-kadang orang gak tau loh Mas Itu ada kan buaya itu memang Buaya putih siluman Atau buaya putih yang Albino Karena Orang kalau gak tau itu dikira buaya putih Oh itu jenis siluman Bukan juga Bedanya kalau buaya yang siluman Dia dari kalau secara umum Dia akan bisa menghilang dalam cara apapun Dalam seti matapun dia akan menghilang Kalau kita lihat Tapi Kalau kita ada perkawinan Dia memang gak kelihatan Tapi ada Sampai gitu loh Tapi kalau yang namanya Gak siluman Mau dipukul Mau di apapun Dia akan diem aja Tapi akan makan Tapi Kebanyakan Yang untuk perkawinan Dia memakan Tumbah Gitu Tapi kalau yang Gak perkawinan Cuma dia Bau reksa Atau dia mau ke situ Ya gak akan Pakai tumbah Gitu loh Ini ada yang lewat Ini ya disini Ya ya Dan tadi bilang siluman Tadi saya pernah Soteng Mr. Tuko Janjalan Di kolam Kanan Konan ceritanya disitu Ikan banyak Tapi begitu kita Soteng disitu Itu ikannya tuh Dima Iya Ada ya mas Itu kalau yang Berbau Buaya kan dia Buat kerajaan Di air itu mas Buat kerajaan yang Kasat mata Enggak kan bisa dilihat Tapi ada hal yang tentu Yang membuat keajaiban Kadang-kadang orang itu Terlihat dengan Dengan kejadian-kejadian Yang bisa melihat semua Kerajaan di raton itu Gitu loh Hanya orang tentu Yang bisa melihat itu Pas Ini ya Satu gelombangnya Atau Senyawanya Atau Kemisinya Iya Itu kemarin aku Soteng lagi Disitu ada kolam Konan ceritanya Ikan itu ada Salah satu Sampai dia diambil Oleh Anak di sekitar situ Terus dimakan Orang tuanya Meninggal Serem ya mas Makanya Jangan boleh Mengambilkan sembangan Karena yang diambil itu Ternyata Ada susu Kembali Untuk Mbak Yu lagi nih Benarkah mitos Bentar Untuk Silahkan Dengan bahasa inggrisnya Crocodile Why Danger gak itu Bahaya gak gitu Berbahaya Kalau emang saya Cuma ada Dulunya emang saya lihat Satu Tapi saya sudah berada Penang Sepasang itu Ada Satu Saya juga Bukan cuman Dia berdiam Tapi ada Satu kerajaan Disitu Dan meminta Tumba Berapa saat Setiap tahun Kali 2-3 kali Ada Tapi yang dicari Kebanyakan Orang-orang yang masih gadis Atau yang orang yang masih Berjaka gitu Tapi kalaupun orang yang Sudah berkeluarga Orang-orang pilihan yang diambil Dilepeh lagi ya Dibuat itu Dibuat pagi hidup Di lokasi itu Orang yang dibuat Tumba Atau orang yang Meninggal gak wajar Suatu kejadian Seperti Dibuat Seperti ritual siluman Itu Kebanyakan Kalau gak dibuat Suami Dibuat suami Pasangannya Dia untuk tumbal Pagi hidup Soberapa kali Lihat orang yang Ditumbal Begitu saya lihat Dia ditanam Di sekeliling kerajaan itu Ada gak Tanda-tandanya Tempat itu Ada silumannya Entah itu Tanda-tandanya Apa Masyarakat ini Biar Kalau tanda-tanda Secara umum Jelas gak akan kelihatan Tapi kalau kita Melihat suasana Yang air tenang Air tenang Bau yang sering Anjir Kadang Hilang hidup Suara gamelan Ada kan Di sana tiga Ada kan Di sungai itu Di tempat Saya ritual dulu Ada tempat yang Walam-lam terentu Itu ada suara gamelan Begitu paginya Ada suara Masuk Satu Masuk lokasi Situ Ada orang yang Hilang Itu sering Walam-lam terentu Kebanyakan Kalau yang lokasi-lokasi Sebut Emang Dari bau Dari karakter Dari Kasat mata Sudah kelihatan Itu ada Suatu kerajaan Hanya orang-orang Terentu Yang diperlihatkan Bahwa itu Suatu kerajaan Besar Yang Apakah Hidup manusia Dan Ada tumbaya Di situ Berarti orang awam Gak bisa lihat Hanya-hanya Orang terentu Yang bisa dilihatkan Seperti itu Cuma Kalau kita Pas beruntung Ya bisa melihat Suatu Pemandangan Fenomena Yang Seperti itu Gitu Pas Satu gelombang Kebetulan Energinya Pas Kalau Namanya Kerajaan Sulumah Satu kata gini Satu gelas Ini bisa Bisa dikatakan Beranak pinang Seribu Jen pun bisa Gitu loh Berarti Silumah Antajin Beranak pinang Seperti manusia Cuma karakternya Lain Kalau siluman Itu bisa Untuk kekayaan Juga bisa Juga untuk Pasangan Juga bisa Untuk ilmu Juga bisa Tapi kalau Jen bisa kita Peralat Juga bisa Kita diperalat Tapi Segini pun Bisa Sampai Seribu Jen bisa Bisa Kembali Kebetulan Siluman Bukan Siuman Ini Jangan bikin Om Tukul Agak ini Dirimu Apa Pernah mendengar Siuman Selain Buaya Biar dia Nggak Keliru Kalau Aku Ngomong Siuman Dia Siuman Berarti Dia Bisa Makan Pink Banyak Kali Nih Asam Murad Kalau Di depan Saya Ada Kamu Asam Murad Hilang Tapi Darat Tinggi Asam Hilang Tinggal Si Lepang Sini Siapa Yang Asal Takut Aku Pernah Dengar Siluman Ular Putih Oh Dan Snack 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 White Ada Soalnya Di TV Waktu Itu Kisahnya Ada Film Serinya Itu Ceritanya Dari Cina Emang Kalau Siluman Adanya Di Soong Itu Film Film Itu Yang Dari Sana Kalau Siluman Itu Emang Dari Di Indonesia Adanya Apa Di luar Negeri Dunia Ada Semua Macemnya Jenisnya Sangat Banyak Cuma Ke Indonesia Kan Cenderung Yang Seluman Buaya Putih Atau Ular Atau Kerah Atau Anjing Atau Kuda Kalau Ini Seluman Cerana Putih Ceranan Si Putih Ini Mencerat Kembali Cerahnya Si Putih Bisa Bintang 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 Ada Seorang Paranormal Yang Memiliki Siluman Buaya Putih Atau Terkenal Di luar Negeri Yaitu Krokodil Wai Penasaran Seperti Apa Bentuknya Dan Berasal Dari Manakah Siluman Langsung Aja Kita Sambung Su Hur Di Terima Dulu Grupnya Soneta Terima Sambung Hai Oh Oh Wajib main-main kita Bari Mas, jangan sembarangan deh Mas Shhh Shhh Hehehe Santai Macem macem Shhh 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 Selamat malam untuk Suh Rudy Selamat datang di bukan bantal bantal Apa kabarnya? Shhh 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 Ayah, Bikoyang! Samba! 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 Saya adalah pelaku pengobatan alternatif karena ada pasien saya yang menderita penyakit cukup berat, tidak dapat disembuhkan dengan obat-obat kedokteran, juga tidak dapat disembuhkan dengan obat-obat herbal. Sehingga saya mencari solusi jalan keluarnya. Kemudian saya melakukan suatu tirakat, saya meditasi, yang bisa menyembuhkan itu adalah kodam. Kodam ini yang bisa melakukan suatu pengobatan. Kemudian dari tirakat saya itu, saya dikasih petunjuk ke daerah Cengkareng, saya menuju ke sana. Saya melihat ada satu titik cahaya putih menghampiri saya. Kemudian semakin besar, semakin besar, semakin terang, masuk tiba-tiba ke badan saya. Selanjutnya saya merasa ada sesuatu yang mengajak bicara, kemudian saya berinteraksi. Gitu Mas Tukul. Terima kasih. 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 masuk api agak menyimbang suko keluar dari sonetan cita-cita balik selamat malam untuk suruh diselamat datang di bukan banget apa kabarnya kabar baik langsung saja nisu saya penasaran dengan siluman yang sumiliki kalau boleh tahu bagaimana awalnya su bisa memiliki apa nasi uman buaya putih dan berasal dari manakah ya terima kasih Mas Tuku selamat malam semua halal masih semangat Hai ayo dikoyang hai 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 suhu ambil canda mulut nih suhu saya adalah pelaku dibuat itu dibuat pagi hidup di lokasi itu orang yang dibuat tumbal atau orang yang meninggal enggak wajar suatu kejadian seperti dibuat apa seperti ritual siluman itu kebanyakan kau enggak dibuat suami dibuat suami terpasangannya dia tuh tumbal untuk pagi hidup seberapa kali lihat orang yang untuk ditumbal begitu saya lihat dia ditanam di sekeliling kerajaan tempat itu ada tanda-tandanya tempat itu ada sinumannya tanda-tandanya masyarakat ini biar kalau tanda-tanda secara umum jelas nggak akan kelihatan tapi kalau kita melihat suasana yang air tenang air tenang bau yang sering anjir kadang enggak enggak apa hilang-hilang hidup bilang hidup suara gamelan ada kan disana tiga juga ada kan soal di sungai itu di tempat saya ritual dulu ada tempat yang ada tempat terentu itu dia sudah suara gamelan begitu paginya menjadi suara bis masuk satu masuk lokasi situ ada orang yang hilang itu sering ke malam terentu kebanyakan kalau yang lokasi-lokasi lokasi sebut emang dari bau dari karakter dari kasat mata pun udah kelihatan itu ada suatu kerajaan hanya orang-orang yang terentu yang diperlihatkan bahwa itu suatu kerajaan besar yang apakah baga-baga manusia dan ada tumbaya disitu berarti orang awam nggak bisa lihat yang baru hanya-hanya orang terentu aja yang bisa dilihatkan seperti itu cuman kalau kita pas beruntung ya bisa sudah melihat semua pencerahan kembali terangnya sih putih bisa bintang tapi saya saja ada seorang paranormal yang memiliki siluman buaya putih atau terkenal di luar negeri itu krokodil wai penasaran seperti apa bentuknya dan berasal dari manakah siluman ini langsung aja kita sabuk suhu rudin di luar negeri dulu grupnya sonetan adik meres hati wajr tidak hilang kalau tanda-tanda secara umum jelas nggak akan kelihatan tapi kalau kita melihat suasana yang air tenang air tenang bau yang sering anjir kadang enggak enggak apa hilang hilang hidup sudah bilang hidup suara gamelan ada kan di sana tiga juga ada kan soal di sungai itu di tempat saya ritual dulu ada tempat yang ada tempat terentu itu dia sudah suara gamelan begitu paginya menjadi suara bis masuk satu masuk lokasi situ ada orang yang hilang itu sering ke malam tertentu kebanyakan kalau yang lokasi-lokasi sebut emang dari bau dari karakter dari kasat matamu udah kelihatan itu ada satu kerajaan hanya orang-orang yang terentu yang diperlihatkan bahwa itu suatu kerajaan besar yang apakah hidup manusia dan ada tumbaya disitu berarti orang awam nggak bisa lihat ya hanya-hanya orang terentu aja yang bisa dilihatkan seperti itu cuman kalau kita pas beruntung ya bisa melihat suatu pemandangannya fenomena yang seperti itu gitu loh pas satu gelombang kebetulan energinya pas itu iya kalau namanya kerajaan suluma tuh kata gini ini satu gelas ini bisa bisa dikatakan beranak pinang seribu jen pun bisa gitu loh berarti siluman terjen itu beranak pinang seperti manusia cuman karakternya lain kalau siluman itu bisa untuk kekayaan juga bisa juga untuk pasangan juga bisa untuk ilmu juga bisa tapi kalau jen bisa kita peralat juga bisa kita diperalat tapi segini pun bisa sampai seribu jen bisa-bisa iya kembali ke rektor baru dikasih pertanyaan